Pada Maret 2020, Kota Tanjung mengalami deflasi sebesar 0,11 persen. Namun, tidak hanya Kota Tanjung yang mengalami deflasi. Karena dari 12 kota penghitung indeks harga konsumen di Pulau Kalimantan, seluruhnya mengalami deflasi. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik Tabalong, Tri Agus Budi Prihanto, saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu 1 April 2020. Tri Agus mengatakan, untuk 12 kota penghitung IHK di Pulau Kalimantan, kota tarakan paling tinggi deflasi, yakni sebesar 0,46 persen. 12 kota mengalami deflasi, khusus misalkan untuk di kota yang ada di Kalimantan Selatan, itu banjir masin, itu mengalami deflasi 0,3 persen, kemudian kota baru mengalami deflasi 0,14 persen, dan kita 0,11 persen. Itu yang ada di kota, di Pulau Kalimantan Selatan ya. Kemudian untuk inflasi tertinggi, deflasi ya, deflasi tertinggi terjadi di terakan, yaitu 0,46 persen. Tri Agus menambahkan, setiap bulannya situasi tersebut berubah-rubah, sesuai dengan perekonomian di daerah masing-masing.